Cerita diawali dengan kegiatan latihan balap renang. Meski ini hanya latihan, Hailey kecewa karena kalah dalam perlombaan. Sang ibu menghubunginya bahwa ada badai sedang mengintai kota. Si ibu sedang berada di Paris dan ia mengingatkan Hailey untuk berhati-hati. Di dalam perjalanan pulang, Hailey mengirim pesan suara kepada ayahnya bahwa ibunya mengkhawatirkan dirinya. Hailey pun dicegat oleh petugas evakuasi. Ia merarang Hailey untuk menuju ke arah barat dan Hailey hanya ingin mengecek kondisi ayahnya karena si ayah tidak bisa dihubungi. Meski sudah dilarang, Hailey tetap memaksa pergi ke daerah rawan banjir. Kota ini seperti kota mati. Hailey pun tiba di rumah ayahnya. Depp si ayah tidak ada di sana. Setelah perceraian dengan sang istri, rumah yang ditinggali Depp tidak begitu terurus. Hailey menghubungi kakaknya lalu pergi ke rumah lamanya bersama dengan anjing peliharaan Depp. Setelah dicari-cari, Depp tidak ditemukan. Sementara itu badai semakin menggila. Entah kenapa si anjing terus menggonggong ke arah ruang bawah tanah. Hailey pun turun untuk mengeceknya. Ia merangkak ke kolong rumah ini untuk mencari sang ayah. Hailey terkejut melihat ada darah di tiang dan di sana juga ada perkakas milik ayahnya. Ternyata si Depp terluka karena serangan sesuatu dan ia tidak sadarkan diri. Hailey berusaha tetap tenang dan mencari cara untuk membawa ayahnya pergi ke rumah sakit. Hailey pun menyeret ayahnya dengan sebuah terpal. Tiba-tiba seekor buaya besar muncul. Hailey yang ketakutan berusaha menjauhi si buaya sambil menyeret ayahnya itu. Untungnya jalan si buaya terhalang oleh pipa besi. Depp mulai siuman dan ia memperingatkan Hailey untuk berhati-hati karena ada buaya besar. Mungkin buaya ini lewat pipa pembuangan yang meluap di sisi danau rumah ini. Depp menyuruh Hailey untuk segera pergi. Hailey tidak mau jika tanpa ayahnya. Rupanya ayahnya kesini untuk memperbaiki sesuatu yang rusak karena rumahnya akan dijual. Kaki Depp patah karena serangan si buaya. Tiba-tiba hape milik Hailey yang ada di seberang bergering. Hailey harus mengambil hapenya untuk meminta bantuan. Ayahnya menyuruhnya untuk berwaspada. Depp menanyakan tentang perkembangan kemampuan Hailey dalam berenang. Hailey kalah dalam latihan terakhir. Kalau posisinya tergeser maka beasiswanya akan dicabut. Depp menyemangati Hailey agar tidak menyerah dalam menggapai cita-citanya. Saat Hailey berhasil mengambil ponselnya, bukannya buru-buru kembali ia malah menelpon dulu bantuan. Alhasil si buaya menyerang Hailey hingga kakinya terluka. Ternyata buayanya ada dua. Hailey berusaha melawan si buaya yang hendak memangsanya. Hailey berhasil lolos dan berhasil melukai mata si buaya dengan obeng. Sekarang Hailey dan ayahnya terpisah. Kaki Hailey terluka cukup parah. Sementara itu air mulai menggenang dan peringatan banjir bandang telah diumumkan. Mereka harus berpacu dengan waktu. Selain buaya, air juga menjadi ancaman untuk mereka. Depp mengikat kunci inggris di kakinya yang patah. Saat Hailey mengintip celah ventilasi, ia melihat ada tiga orang pencuri yang sedang menjarah sebuah minimarket di seberang rumah. Salah seorang dari mereka melihat cahaya sentar tanda atau sinyal meminta tolong dari Hailey. Tiba-tiba seekor buaya menyerang. Kelihatannya bukan hanya satu buaya, sebab ketiganya diserang secara bersamaan. Depp menyuruh Hailey untuk segera pergi ke pintu rubanah lain yang ada di dekat pintu. Dengan berhati-hati Hailey merangkah ke sana. Sianya pintunya susah dibuka karena di atas pintu ini ada meja yang menghalangi. Sugar si anjing berusaha membantu tapi ini mustahil. Terdengar ada suara orang di luar. Rupanya Pak Paul sedang mengepakuasi warga yang terjebak banjir. Si Pak Paul ini adalah mantat kakaknya Hailey dan ia orang yang tadi mencegat Hailey. Depp dan Hailey berteriak minta tolong. Wayne tidak mendengar teriakannya karena suara gemuruh dari badai. Untungnya Wayne tahu kalau Hailey ada di sini. Ia pun mencari dan menemukan mereka ada di basement. Wayne dilarang turun karena ada buaya. Saat Wayne memanggil temannya lewat walkie-talkie ia diterkam oleh buaya. Temannya pun sama ia menjadi santapan para buaya. Hailey menghampiri Wayne mencoba untuk menolongnya. Dan kini Hailey pun dalam bahaya. Ia hampir diterkam untungnya Hailey keburu berenang ke tempat ayahnya berada. Di sini mereka aman karena terhalangi oleh pipa. Hailey menangis ia mengatakan seharusnya mereka tidak datang ke tempat ini. Ayahnya menenangkan bahwa mereka akan selamat. Mereka membahas kenangan lama yang dimana Hailey selalu berjuang untuk bisa mengalahkan kakaknya. Pembicaraan mereka merembet kepermasalahan keluarga yang mengharuskan ayahnya bercerai dengan sang istri. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjadi suami sekaligus ayah yang baik. Hailey mengutarakan kerinduannya kepada ayahnya itu. Deb menegaskan bahwa mereka bisa keluar dari sini dengan mengalahkan buaya-buaya itu. Deb akan mengalihkan perhatian si buaya agar Hailey bisa keluar. Lalu Deb memukul-mukul pipa di saat waktunya tepat Hailey pun langsung berenang menuju ke pintu. Saat seekor buaya mendekat, Deb merobohkan penahan pipa hingga menindih si buaya. Sementara Hailey ia hampir sampai ke tujuan. Sialnya buaya lain sedang ada di sana. Hailey akan mencoba lewat pipa pembuangan dan satu buaya berhasil Deb bunuh. Deb melarang Hailey untuk jalan sana, namun Hailey memaksa. Rupanya tempat ini banyak telur si buaya, selain itu di sana juga ada jahsa duain. Tempat ini dijadikan saran oleh para buaya. Dengan berhati-hati, Hailey mengambil senjata api milikuen. Secara bersamaan, seekor buaya menggigit tangan Hailey. Hailey yang sudah berhasil mengambil senjata, ia menembaki si buaya. Si buaya mati, namun tangan Hailey terluka. Deb menanyakan apakah Hailey baik-baik saja? Dirasa begitu, Hailey kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika hampir sampai di ujung pipa, ada seekor buaya cukup besar merintas. Hailey pun tiba di kawasan danau. Hampir saja, ia dimangsa buaya untungnya Hailey keburu sampai ke permukaan. Sementara itu, air hampir memenuhi basement. Dengan buru-buru, Hailey membongkar lantai kayu dan menyelamatkan ayahnya. Deb hampir saja mati, untungnya ia keburu diselamatkan. Mereka pun dikepung oleh banjir dan buaya. Cara satu-satunya untuk pergi dari sini ialah dengan menggunakan perahu yang ada di seberang. Mereka harus berjalan perlahan agar tidak mengundang perhatian para buaya. Selain itu, hujan pun akan menyamarkan pergerakan mereka. Belum juga mereka jauh berjalan, tiba-tiba hujan terhenti. Ternyata, pusaran badai tepat berada di atas mereka. Alarm peringatan tanggul jebol terdengar. Mau tidak mau, mereka harus cepat menyeberang. Dengan desakan ayahnya, Hailey berenang secepat mungkin dan ia berhasil menaiki perahunya. Tak berselang lama, air bah menerjang. Mereka berdua terseret masuk ke dalam rumah. Rencana mereka untuk menggunakan perahu pun gagal total. Setidaknya, mereka berdua masih selamat. Mereka terpisah. Hailey terseret hingga ke dapur sementara ayahnya berada di ruang tamu. Hailey melihat ada walkie-talkie. Dengan berwaspada, ia meraih walkie-talkie itu. Hailey meminta bantuan bahwa ia terjebak di rumahnya. Saat Depp berusaha menolong anjingnya, tiba-tiba, seekor buaya menerkam tangan Depp. Tangan Depp putus dan sekarang buaya ini mengejar Hailey yang berusaha menolong ayahnya. Hailey terperangkap bersama dengan si buaya di kamar mandi. Hailey menjebak si buaya dengan mengurungnya di sana. Lalu Hailey dan ayahnya naik ke lantai atas. Ayahnya mengatakan sebenarnya ia tidak mau menjual rumah ini karena banyak kenangan di dalamnya. Terdengar suara helikorter. Saat Hailey mencoba memberitahu tim evakuasi, tiba-tiba kaca lantai atas pecah diterjang oleh si buaya. Pundak Hailey digigit oleh si buaya. Untungnya Hailey bisa meloloskan diri dengan menusukan pler di mata si buaya. Serangan masih berlanjut. Ketinggian air sudah mencapai atap rumah. Dengan bersusah payah, Hailey dan ayahnya sampai di atas genteng. Tak berselang lama, Hailey penyelamat datang lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.